Hey, my name is Wanda Hanra Hayo, you can comment Wanda Welcome back to my youtube channel Oke, video kali ini Aku gak bakal make up Dan sudah tertera di thumbnail yaitu Masker yang bisa memutihkan kulit Kulit wajah ya Oh iya, sebelum nonton video ini Ayo dukung terus channel aku Dengan cara subscribe channel ini, like videonya Terus komen, terus share ke temen-temen kalian Oke, buat temen-temen yang penasaran Sama video kali ini, just keep watching Nah, pertama-tama Disini aku bakal kasih tau Gimana cara bikinnya Ini dia videonya Nah, cara pembuatan masker ini Gak terlalu ribet guys Jadi ini sangat sederhana Kalian siapin aja nih Disini aku pake tempat magicomb gitu ya Terus, setelah itu Tambahkan airnya Nah, kalau misalkan kalian nambahin airnya Disesuaiin aja Sesuai kebutuhan kalian Maskernya jangan terlalu banyak Jangan terlalu sedikit Udah gitu Diaduk guys Mohon maaf Ini tangannya agak sedikit belang ya Karena anak joki Jadi belang gitu tuh Nah, diaduk Sampai warna airnya putih Nah, baru deh Dituangin air berasnya ke dalam mangkuk yang kecil Nah, disini aku kayaknya kebanyakan ya airnya Nah, gini Kalau misalkan kebanyakan tuh Separohnya tuh gak kebagian Nah, udah gitu Masukin ke kulkas Masukinnya ke Jangan ke freezer Tapi kulkas biasa yang bawahnya itu loh Nah, disini aku sampai kebeku Walaupun bukan di freezer Setelah dibuang airnya Ini dia Dedak dari air berasnya Nih Bentukannya ya Tuh Cair gitu Nah, iya Aku bakal saranin Kalau misalkan Kalian pengen Lebih bagus gitu ya Berasnya Kalian bisa pake beras Jepang Soalnya kan beras Jepang itu Lebih bersih gitu loh Oke, jadi gini ceritanya Jadi tuh dulu aku Terobsesi Pengen tinggi Terus pengen Jaman-jaman sekolah sih Pengen kurus juga Terus ada yang bilang Kalau misalkan pengen kurus Itu Olahraga Jam 12 siang Kalau enggak Jam 2 siang Gitu kan Sedangkan kan Pada saat itu Sekitar jam segitu tuh Waktunya panas Matahari terik Gitu kan Dan disitulah Katanya Itulah yang bisa Bikin kita kurus Karena Membakar lemaknya Banget Tanpa aku sadari Emang bener-bener Bikin kulit kita tuh Gosong Olisinya Yaitu Masker beras ini Nah, aku bakal kasih tau Manfaat Dari Masker beras ini Selain memutihkan Oke, aku bakal jelasin Satu-satu Yang pertama Yaitu dapat Memutihkan wajah Yang kedua Yaitu dapat Mengecilkan Pori-pori Dan setelah itu Anti penuaan Terus manfaat selanjutnya Yaitu dapat Menghilangkan Flag hitam Manfaat selanjutnya Yaitu dapat Mengencangkan kulit Jadi anti penuaan Gitu loh Jadi muka tuh Jadi lebih kenceng Terus lebih keliatan muda Gitu loh Jadi kalian Gak perlu Pake susuk sih Sebenernya pengen Pengen awet muda itu Kalian bisa pake Masker ini Oke, manfaat yang terakhir Yaitu dapat Menghaluskan Kulit wajah Nah, kalo misalkan Kalian pake masker ini Kulit wajah kalian tuh Bakal lembut Gimana gitu Rasanya Kayak gel-gel gitu Pokoknya nanti Kalian praktekin ya Terus kalo misalkan Ada yang tau Manfaat yang lainnya Dari masker beras ini Tolong komen ya Di bawah Oke, kita lanjut Buat Tutorial maskernya Nah, ini dia Teksturnya Keliatan gak sih Tau kutumpah Disini aku pake Brush Foundation ya Karena aku Belum punya Brush buat masker Yaudah yang ada aja Kita menunjukkan Yang ada Oke guys Jadi pakenya diratain ya Nah, kalo misalkan udah rata Tunggu sampe kering Dan jangan sampe Keki gitu loh Jangan Gimana ya Dan jangan sampe Retak Maskerin Jadi jangan banyak omong Kita diep Terus ini Sisanya Sisanya masih banyak Tapi aku saranin Mending buang Si bekasnya Jadi ini Cuman dipake Sekali aja Selanjutnya kan Kita udah gini Udah gini Gitu kan Udah dicampur Gitu loh Jadi cukup Sekali aja Bikini 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 Oke Aku bakal Bilas Muka aku Kalian bisa langsung Bilas Pake air gitu Bisa Kayak gini Caranya ya Ya karena aku bikin video Jadi kita harus kemayu Gitu kan Kue kapas Dan air biasa Air biasa aja Gak usah air Panas Nanti kalo bisa air panas Nanti ngolodok Gitu kan Nah bilasnya yang bersih ya guys Lihat deh setelah dicuci Oke jadi ini dia setelah dicuci Oh iya tadi sempat retak maskernya Karena ngedengar suara gentut Jadi kan ketawa jadi retak gitu loh Jadi kalau misalkan kalian maskeran jangan sampai retak gitu ya Tapi kalau misalkan masker beras sih Pasti ada retak-retaknya gitu kan Kenceng makin kenceng gitu kan Tapi cuman tadi retaknya banget Kita senyum tuh ketawa Disini aja retak semua gitu Kesel deh Nah ini dia menurut kalian kayak gimana nih setelah maskeran Dan aku rasain ini bikin lembut tuh ya Gak kering, gak berminyak, gak kaku gitu ya Terus Ya kalau misalkan masalah memutihkan kan Gak bakal instan gitu kan Kalau misalkan buat memutihkan Jadi butuh proses Kayak misalkan ngilangin jerawat Gak butuh proses guys Sama ini juga maskeran gak langsung brok Langsung putih Jadi kalau misalkan kalian mau full atau mau tuntas memutihkan kulitnya Yaitu kalian harus sering-sering maskeran Maskeran sih ya minimal seminggu dua kali gitu ya Kalau misalkan kalian maskeran gitu ya sebulan sekali Terus kok ini gak putih Nah itu masalahnya Jadi kalau misalkan mau bener-bener putih Jadi kalian harus sering-sering maskeran gitu ya Minimal seminggu dua kali Itu minimal atau maksimal ya Pokoknya gitu lah Harus seminggu dua kali gitu Oke itu aja video dari aku Semoga bermanfaat video kali ini Dan kalian bisa coba di rumah ya Buat yang suka sama video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Oh iya jangan lupa share ke temen-temennya Bye, see you Bye, see you